O.C. Kaligis selaku kuasa hukum ex-gubernur Papua Lukas NMB menyebut jika jaksa penuntut umum menuntut yang menuntut kliennya dengan hukuman 10 tahun 6 bulan penjara telah merekayasa surat tuntutannya. Pasalnya, O.C. Kaligis menganggap jika jaksa menggunakan surat dakwaan sebelumnya kalah menjatuhi tuntutan kepada Lukas tanpa membacakan fakta-fakta persidangan. Hal ini diunggapan O.C. usai sidang tuntutan JPU di gelari pengadilan negeri Jakarta Pusat Rabu 13 September 2023. dan gratifikasi dan tidak mengurus katakanlah lelah. Itu di bawah sumpah. Tadi itu tuntutan yang dibacakan itu bacakan lawan. Bukan bukti yang terungkap di persidangan. Nah, pasar 1851 mesti melakukan apa? Dalam tuntutan mesti bukti yang dimajukan di persidangan. Kalau melanggar itu kejahatan jabatan. Tapi kebiasaan dia begitu. Nah, sekarang barang bukti. Tidak satu sen pun barang bukti yang dicita dari Lukas NMB. Aku cari satu miliar dari Laka, itu pun wangnya untuk berobat. Nah, udah punya daman dua kan? Gratifikasi dan suap. Dimana judinya? Nah, di Singapura itu kan judi sah menurut hukum. Kalau misalkan dia pemain ini, dia ada anggotanya mesti. Itu juga memang sudah digirin opini supaya publik mengatakan bahwa dia ini katakanlah orang jahat sekali. Tapi 17 bukti nanti kita punya rekaman semua yang saksi yang dimunculkan. Tidak seorang saksi pun tiba sumpah. Ya, saksi fakta. Yang mengatakan mereka memberikan uang swap dan gratifikasi kepada itu. Jadi nanti Anda dengarkan aja kita punya pemelaan hari Kamis tanggal 21. Itu yang ada juga yang nggak pernah diperiksa kan. Tapi dikatakan, kemudian diambil sebagian dari berkasnya si Laka. Itu nggak ada sama sekali di dawaan. Jadi dia manipulasi mengenai dawaan itu, sudah ada yang bisa menuntut. Sebenarnya yang membuat konten of code beliau. Karena, mesti akan tuntutan berdasarkan bukti yang terhukur di persedangan. Pasal 1851. Tadi sudah baca dawaan persis. Jadi kayaknya banyak, tapi kosong. Ada pertanyaan? Silahkan. Masa uang pengganti Rp47 miliar bagaimana Pak? Nggak disita dari kita. Jadi mana disitanya? Kalau barang bukti kan ada seratus, ada seribu lebih barang bukti. Tidak satupun barang bukti yang disita dari Lukas, ditandatangani oleh Lukas, ingin pengadilan dari Pasar 38 Kuhab, dan tidak ditandatangani oleh Lukas belakang Pasar 129 Kuhab. Jadi bagaimana saya mau katakan? Dari mana itu? Ini kan tuntutan berdasarkan cerita, bukan berdasarkan fakta hukum. Anda kan sendiri dengar. Terima kasih. Terima kasih.